Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bertemu lagi ya kawan-kawan dengan video kami Dengan jana kami 3 Fibanwa Nah kali ini saya ingin menjawab komen dari kawan-kawan ku Yang terutama yang ada di Kalimantan Tengah Dia ingin minta bikinkan video Bagaimana caranya untuk mengisahkan indukan si jantan dengan si betina Setelah si betina mengeluarkan telur-telurnya ya kawan-kawan ya Nah jadi baiklah kawan-kawan sebelum kita menunjukkan video kami ini Perlu juga saya ingatkan bagi kawan-kawan Dukung terus ya channel kami dengan cara apa Men-subscribe, like, komen, dan share Agar kami semangat terus berbagi dan berbagi kepada kalian Dan juga aktifkan terus tombol lonceng notifikasinya Agar video-video kami yang akan datang tidak ketinggalan Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan video kami Atau channel kami dan baru menonton Kami doakan ya Semoga kalian Senang biasa diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT Nah jadi kawan-kawan Cara memisahkan itu juga sangat sederhana ya kawan-kawannya Cuma alatnya kita cuma pakai seperti ini Yang betul-betul ini agak jarang lubang-lombangnya ya Agar nanti waktu kita pengangkatkan si pejantan atau si betina tadi Untuk kita pisahkan atau kita kembalikan lagi ke kolamnya Itu telurnya tidak menempel atau nyangkut ke sini ya kawan-kawannya Nah jadi seperti ini ya Dan cara pengambilnya itu mengambil Atau mengangkat si betina ini harus betul-betul Pelan-pelan ya kawan-kawannya Nah seperti ini Nah Nah ya kawan-kawannya seperti ini Nah sebelum diangkat habis Itu nanti kita rendam sebentar ya Agar telurnya nanti tidak menempel Ikut menempel di sini ya kawan-kawannya Nah seperti ini Nah Nah setelah itu kita kasih Ketempat yang aman Yang kita kasih air sedikit ya Nah ini ada satu lagi Nah Nah pelan-pelan saja kawan ya Walaupun lambat tapi Semua aman ya Semuanya aman Seperti ini ya kawan-kawan ya Nah Sudah Terus nanti kita cek lagi yang lainnya ya kawan-kawan Apakah sudah ada mengeluarkan Nah ini tetap Tetap ditutup ya Agar nanti Suhu panasnya tetap terjaga ya kawan Nah ini belum Belum sepenuhnya mengeluarkan telurnya ya kawan-kawan ya Belum sepenuhnya Terus yang satu ini Nah ini juga Sudah ada mengeluarkan telurnya ya kawan-kawan ya Nah jadi ini kita angkat Nah Pelan-pelan saja kawan-kawan ya Nah 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 seperti ini Terus kita taruh lagi disini Nah 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 kita taruh Nah itu sudah Ini di tempat Yang kecil ini Atau ember ini Kami Satu perbanding dua ya Dua si pejantan Tiga si betina ya kawan-kawan ya Nah Nah udah Terus nanti kita Cek lagi yang lain Apakah sudah Sepertinya mengeluarkan telur Oh ini belum ya kawan-kawan Masih ada Airnya masih Ada minyak-minyaknya Dia belum mengeluarkan telurnya ya kawan-kawan Terus yang satu ini lagi kita lihat ya Nah Agak tekan Ini pun juga Sudah mengeluarkan Akan tetapi belum sepenuhnya kawan-kawannya Jangan kita ambil sayang nanti Nanti kalau kita Angkat telurnya nanti Lepas Kita Indukannya kita lepas ke kolam Nanti Berhamburan ya Anu sayang telurnya Jadi tetap kita tutup Jangan kita ambil ya kawan-kawan Terus yang disini Nah ini Alhamdulillah ya Tidak sepenuhnya Mengeluarkan telurnya ya kawan-kawan Nah jadi Nah 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 jadi Kalau perlu kita cek juga Apakah Nah Nah lihat kawan-kawan ya Nah semuanya Alhamdulillah penuh ya Nah jadi Kita ambil Nanti indukannya ya Nah di tempat yang Agak besar ini Kita pakai Indukannya Dua Besina Empat jantan ya kawan-kawan ya Nah seperti ini Nah Kita pelan-pelan Di Diambil ya Nah seperti ini Nah 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 Harus hati-hati ya Jangan sampai Nanti Telurnya nanti Berpengaruh ya Nah ini salah satu Trik atau cara juga ya Agar nanti telurnya Waktu menetas Itu bisa Semua menetasnya Kawan-kawan ya Nah Intinya jangan terlalu banyak gelombang ya Waktu setiap pengambilan Airi yang didambatkan ini Jangan terlalu Banyak gelombangnya ya Kawan-kawan ya Nah 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 Kalau sembilan sudah ya Nah Dan tetap Setelah kita ambil indukannya Itu Di atas Tempat Pemijahnya tadi Tetap kita tutup ya Agar suhu panasnya Tetap terjaga terus ya Dan kita lihat lagi Yang satunya Kawan-kawan ya Apakah ada Mengeluarkan telur Apa tidak Nah Kebetulan kami Pengambilan telur ini Di waktu malam Nah ada Ya kawan-kawan Cuma belum Semua ya Nah kita Insya Allah Nanti Kemungkinan ini Satu Sampai dua jam Si betina akan Habis mengeluarkan Telur-telurunya ya Kawan-kawan ya Nah jadi ini Kita tutup Kita tutup lagi ya Kawan-kawan ya Nah Nah setelah itu Nanti Kita lepas lagi ya Si indukan Si betina Dengan si jantan ini Ke kolam Tempat Indukannya ya Kawan-kawan ya Nah Nah jadi ini Ada beberapa tempat Yang sudah Kami Angkat ya Nah kita Nah kita Gabung di satu Nah jadi Kawan-kawan inilah Kolam tempat Indukan kami Dan setelah tadi Kita pisahkan Antara Telur dan Sebu jantan Dengan sebetina Kita pisahkan Dan Perduo juga Saya anjutkan kepada kalian Supaya Diseleksi lagi ya Takutnya Waktu kita taruh Penutup di atas Dia loncat-loncat Jadi Takutnya nanti Kepala dia tuh Ada jajat Nah itu harus Kita karantina ya Dan kita gabung Nanti Semua Ikan-ikan ini Nanti kena Takutnya nanti Kena Kena Jurusnya juga ya Kawan-kawan Nah jadi Kalau kita lihat Tidak aman Dan tidak ada goresan Atau luka-luka Dia bekas Mau loncat Nah itu bisa kita taruh Nanti di kolam kita ini ya Harus kita seleksi Betul-betul seleksi Ya tontonnya Nah ini kayaknya Ada Ada luka ya Di siripnya Di ininya ya Harus kita karantina ya Jangan kita gabung Di sini ya Kawan-kawan ya Nah Inipun Kayaknya Oh bagus ya Nah ini bagus ya Nah jadi kita taruh Cuma ada satu ya Nah itu yang Jadi Jadi perhatian kita ya Kawan-kawan ya Terus selanjutnya Di tempat atau lokasi yang lain Di tempat kami juga Kita lihat nanti ya Kawan-kawan ya Apakah ada lagi Si pejantan Atau si betina Yang Kutusnya untuk betina Yang mengeluarkan telurnya Ya kawan-kawan ya Nah baiklah Kita pakai penerangan yang lain ya kawan Nah Alhamdulillah disini Dalam satu baskom ini Semuanya pada Penuh ya Dengan telur-telurnya Dan Perlu saya ingatkan juga Yang telurnya yang putih itu Artinya tidak maksimal Dibuahi sepejantan ya Kawan-kawan Nah ini ada satu juga Yang sudah Habis mengeluarkan telurnya Dan siap kita pindah Nanti ya kawan-kawan ya Terus kita cek lagi Yang satunya Nah ini pun Alhamdulillah ya Tapi Kelihatannya masih belum full ya Kita tunggu satu jam lagi ya Baru nanti kita Pisahkan juga indukannya Nah Sayang nanti Kalau kita pisahkan Kita taruh di kolam kita Nanti berhamburan ya Telurnya Nah sia-sia Nah ini pun Sudah ya kawan-kawan Sudah Hampir mengeluarkan Nah Tapi belum full ya Ya kita tunggu juga Satu sampai dua jam ya Nah nanti Kalau sudah selesai Dan si betina Sudah mengeluarkan Telurnya Baru kita angkat semua Nah ini ada satu lagi betina Yang belum Habis mengeluarkan Tuh ya Mengeluarkan Telurnya ya Kawan-kawan ya Tuh Tuh Yang jalan tuh Nah tuh Kurutnya masih buncit ya Nah Kalau yang lainnya Alhamdulillah sudah Tuh-tuh 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 Nah mengeluarkan Yang lainnya Yang satu ekornya Sudah mengeluarkan Habis ya Tinggal yang satu ekor Lagi ya kawan-kawan ya Nah jadi Baiklah Ini kita Pending dulu ya Kita pending Satu atau dua jam Dulu waktunya Setelah sebelum Kita pengangkatkan ya Kawan-kawan ya Nah ini Ini yang sudah Kita lihat Full ya Sudah kita lihat Full Telurnya pada Mengeluar semua ya Kawan-kawan ya Dan untuk memastikan Kita Kasih penerangan Atau center ya Kita cek Apakah si betina itu Sudah Perutnya masih buncit Atau belum Oh ternyata Alhamdulillah sudah Perutnya sudah Tidak buncit lagi ya Kawan-kawan ya Nah jadi Artinya dia sudah Maksimal untuk Mengeluarkan telurnya Kawan-kawan ya Jadi caranya Seperti apa yang Sudah saya bilang tadi Pelan-pelan Jangan Tergesa-gesa Nah seperti ini Dan Ini tetap direndam ya Nah agar Telurnya tidak Ikut menempel disini Nanti ya Kawan-kawan ya Nah Nah terus Selanjutnya Nah Selanjutnya Nah ini kita pakai Penderahan lampu ya Karena Kami memisahkan hidup kami Di waktu malam ya Nah jadi kita bantu Dengan kampus center Nah Nah Seperti ini ya Ini sudah Alhamdulillah Sudah semua penang Meluarkan telurnya Perutnya pada Sudah Tidak Bukit lagi ya Kawan-kawan ya Itu nanti Itu nanti telurnya akan menetes ya 24 jam Dan tetap Suhu panas Tetap harus kalian jaga Yang mana Di atasnya masih dikasih tutup ya Kawan-kawan ya Tutup agar suhu panas tetap dijaga Dan juga saya sarankan Tetap sebelum kita melepas Atau mengembalikan Sekolahnya lagi Sekolah Itu harus kita selesai lagi ya Kawan-kawan ya Takutnya Nanti Dia Ada benturan Dan dia mau loncat Nah itu yang kita takutkan Nanti Makibatkan nanti Korengan ya Nah ini aman Terus Nah ini juga aman Aman Terus Nah ini juga aman Terus Nah ini juga aman Kepalanya Pada aman semua Ya tidak ada yang ini ya Kawan-kawannya Saya ini juga aman Nah Alhamdulillah aman Semua tinggal satu Yang karya Nah jadi percayaan-percayaan Seperti itulah Trik Cara untuk Menisahkan Inputan Sibutina dan Sejaltan Apabila sudah Menetas Apabila sudah mengeluarkan telurnya Kawan-kawan Jadi Mudah-mudahan Video Singkatnya ini Ada manfaatnya Bagi kita sekalian ya Baiklah kawan-kawan Sebelum saya mengakhiri Video kami ini Saya doakan ya Bagi kawan-kawan Kenantiasan Mendapat keberkahan Dunia dan akhirat Dan salam bertemu lagi Dan salam berjumpa lagi Dengan video-video kami Yang akan datang Dan salam Budidaya ya Bilain waktu lagi ya Kawan-kawan Terima kasih banyak Yang sudah menonton Video kami Sampai selesai Dan melemaskan jarinya Untuk Mendukung channel kami Dengan cara Men-subscribe Like, komen, dan share ya Atau media sosial Terima kasih banyak Salam jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh